Halo geng, selamat datang kembali di Magenta Film. Kisah hidup seorang ayah dan anaknya memang sangat bagus untuk dijadikan sebuah film. Sama seperti film Korea yang satu ini yaitu Miracle in Cell No. 7. Film yang berkisah tentang seorang ayah yang bernama Lee Young Goh yang dituduh sebagai pembunuh dan pemerkosa dan anaknya Yesung yang berusaha untuk membuktikan bahwa ayahnya tidak bersalah ini akan membuat kalian terus mencucurkan air mata. Penasaran bagaimana alur cerita dari film ini? Tonton videonya sampai akhir dan temukan cerita selengkapnya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Yesung yang ada di dalam sebuah ruangan di penjara yang sedang bersalju. Ia sedang meminta berkas kasus ayahnya yang bernama Lee Young Goh yang dituduh sebagai pembunuh. Di sini dia berusaha untuk membuktikan bahwa ayahnya tidak bersalah dengan mengadakan persidangan ulang. Mundur ke beberapa tahun yang lalu, di sini diperlihatkan seorang ayah yang berusia 40 tahunan bernama Lee Young Goh. Lee Young Goh mengalami cacat mental karena kecerdasannya sangat rendah. Walau begitu, Lee Young Goh mempunyai anak perempuan berusia 6 tahun yang sangat cantik dan cerdas bernama Yesung dan ia sangat menyayanginya. Lee Young Goh bekerja sebagai tukang parkir dan suatu ketika terjadi peristiwa tragis yang membuat Lee Young Goh di penjara. Peristiwa tragis itu diawali ketika Yesung sangat tertarik dengan tas kuning bergambar Sailor Moon di sebuah toko. Karena belum gajian, Lee Young Goh dan Yesung hanya bisa melihat tas itu dari balik kaca etalase toko. Lee Young Goh berjanji akan membelikan tas itu setelah ia gajian. Tapi betapa kecewanya mereka melihat tas yang diinginkan Yesung itu dibeli oleh seorang anak perempuan bersama orang tuanya. Karena sangat sayang kepada anaknya, Lee Young Goh nekat masuk ke dalam toko dan meminta agar tas Sailor Moon itu tidak jadi dibeli. Tapi sayang sekali, ayah dari anak pembeli tas itu adalah seorang komisaris jenderal kepolisian yang sombong dan langsung memukul Lee Young Goh. Walaupun ia sudah gagal mendapatkan tas itu, Lee Young Goh tetap berjanji akan membelikan tas bergambar Sailor Moon itu setelah gajian nanti. Anak komisaris jenderal polisi tadi bernama Lee Young yang hatinya sangat baik. Setelah Lee Young Goh gajian, Lee Young menemui Lee Young Goh dan menunjukkan toko lain yang juga menjual tas yang sama. Tapi disinilah petaka yang menimpa Lee Young Goh dimulai. Sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan update film terbaru dari channel ini. Saat di perjalanan, Jiyong terpleset dan dia meninggal dunia. Lee Young Goh dituduh membunuh Jiyong karena kening Jiyong terluka dan di samping kepalanya ada batu bata. Sehingga membuat Lee Young Goh dituduh memukul kepala Jiyong dengan batu bata. Padahal batu bata itu jatuh dengan sendirinya di kepala Jiyong ketika ia terjatuh. Lebih parahnya lagi karena Lee Young Goh menerapkan pelajaran yang diterima ketika menjalani pelatihan sebagai tukang parkir. Yaitu cara menyelamatkan orang yang pingsan adalah dengan membuka celana agar melancarkan peredaran darah. Kemudian memberi pernapasan buatan dari mulut ke mulut. Dan karena itulah Lee Young Goh juga dituduh selain membunuh, ia juga memperkosa Jiyong. Karena kecerdasannya yang sangat rendah, Lee Young Goh tidak bisa membela dirinya sendiri. Lebih celaganya lagi, ayah Jiyong ternyata bukan hanya seorang komisaris jenderal polisi yang sombong, tapi ia juga terkenal jahat dan kejam. Dengan kekerasan, ayah Jiyong memaksa Lee Young Goh untuk mengaku bahwa ia memang telah membunuh dan memperkosa Jiyong untuk balas dendam. Komisaris jenderal itu mengancam akan membunuh Yesung jika Lee Young Goh tidak menuruti perintahnya. Karena sangat sayang pada Yesung, Lee Young Goh terpaksa menuruti perintahnya, walaupun akibatnya di pengadilan, ia akan difonis hukuman mati. Untuk menunggu eksekusi hukuman mati, Lee Young Goh dipenjara di kamar sel nomor 7, yang merupakan penjara untuk narapidana berbahaya dengan pengamanan yang sangat ketat. Selama Lee Young Goh dipenjara, Yesung dititipkan di sebuah panti asuhan. Di sel nomor 7, Lee Young Goh dicampur bersama 5 narapidana kelas kakap lainnya, yaitu Bong Sik seorang pencopet, Chun Ho seorang penipu, Man Bom seorang pezinah, Kakek So seorang penipu, dan So Yang Ho si gangster penyelundup yang buta huruf dan juga merupakan pemimpin narapidana sel nomor 7. Sudah menjadi budaya para narapidana di seluruh dunia, bahwa jenis narapidana yang paling dibenci oleh narapidana lainnya adalah seorang pemerkosa, apalagi yang diperkosa adalah anak-anak. Akibatnya Lee Young Goh dipukuli oleh 5 narapidana lain di sel nomor 7, dan terus dimusuhi. Tapi kelima, teman penjara Lee Young Goh berbalik menjadi sahabat, karena So Yang Ho diselamatkan oleh Lee Young Goh ketika akan dibunuh oleh sesama narapidana yang merupakan saingannya. Merasa berhutang budi, bahkan berhutang nyawa, So Yang Ho bersedia mengabulkan apapun keinginan Lee Young Goh. Ia pun mengutarakan keinginannya, yaitu ingin bertemu dengan anaknya yang bernama Yesung. Permintaannya pun terkabul. Ia bisa bertemu Yesung ketika diadakan acara keagamaan bagi narapidana yang beragama Kristen. Pada acara itu diadakan pertunjukan paduan suara oleh anak-anak Panti Asuhan, dan kebetulan sekali Yesung termasuk di dalamnya. Manbom berhasil menyeludupkan Yesung ke sel nomor 7 dengan memasukkan Yesung ke dalam kardus roti. Tapi tiba-tiba pendeta di acara keagamaan itu mendadak terkena serangan jantung, sehingga anak-anak Panti Asuhan pulang lebih awal dan akan kembali ke penjara 2 hari lagi. Tapi sayang sekali, kelima sahabat Lee Young Goh gagal mengembalikan Yesung ke Panti Asuhan karena terlambat mengantarkannya ke rombongan. Perkiraan sahabat-sahabat Lee Young Goh ternyata meleset. Karena 2 hari kemudian, bukan diadakan acara keagamaan bagi narapidana beragama Kristen, tetapi yang beragama Buddha. Akibatnya Yesung tinggal lebih lama di sel nomor 7, dan akan sangat berbahaya jika sampai ketahuan. Tapi dalam beberapa hari itu, malah terjalin persahabatan antara para narapidana di sel nomor 7 dengan Yesung. Para narapidana berusaha mati-matian agar Yesung tidak ketahuan para penjaga penjara. Akhirnya, Yesung ketahuan juga oleh para sipir, dan akibatnya Yesung dikembalikan ke Panti Asuhan dan Lee Young Goh dipindahkan ke sel lain yang lebih sempit dan tidak nyaman. Tapi tiba-tiba terjadi hal yang tak terduga. Kepala penjara yang terkenal galak yaitu Jang Min Hwan berbalik dan malah menjadi sahabat Lee Young Goh. Hal itu disebabkan karena Lee Young Goh menyelamatkannya ketika terjadi kebakaran di penjara. Berkat hal itu, Jang Min Hwan memperbolehkan Yesung untuk datang ke sel nomor 7 kapan saja. Tak hanya itu saja, Jang Min Hwan bersama kelima sahabat penjaranya berusaha agar Lee Young Goh bisa bebas dari dakwaan palsu yang membuatnya difonis hukuman mati. Bahkan Jang Min Hwan nekat menghadapi komisaris jenderal polisi yang anaknya diduga diperkosa dan dibunuh oleh Lee Young Goh. Ia pun mengajukan permohonan agar dilakukan persidangan ulang bagi Lee Young Goh karena memang belum ditemukan bukti kuat bahwa Lee Young Goh yang telah membunuh dan memperkosa Ji Young. Perjuangan Jang Min Hwan berhasil karena disetujuinya untuk dilakukan persidangan ulang bagi Lee Young Goh. Tapi semua jeripayah Jang Min Hwan dan lima sahabatnya sia-sia belaka karena sang komisaris jenderal polisi ternyata tidak mau melepaskan Lee Young Goh dan dengan liciknya ia mengkonspirasi pengacara Lee Young Goh. Sehingga membuat pengacara Lee Young Goh malah mengintimidasi Lee Young Goh agar dia tetap mengaku sebagai pembunuh dan pemerkosa Ji Young atau Ye Sung akan dibunuh. Karena khawatir dengan keselamatan Ye Sung maka di pengadilan yang kedua Lee Young Goh terpaksa kembali mengaku bahwa ia memang membunuh dan memperkosa Ji Young. Akibatnya Lee Young Goh tetap difonis hukuman mati dan eksekusinya akan dilaksanakan tanggal 23 Desember tepat saat hari ulang tahun Ye Sung. Kelima sahabat penjara Lee Young Goh tetap tidak menyerah karena Lee Young Goh tetap difonis mati mereka berusaha mengeluarkan Lee Young Goh dari penjara dengan balon terbang. Tapi sayang sekali walaupun sudah didukung oleh seluruh narapidana usaha kelima sahabat Lee Young Goh itu gagal karena balon gasnya tersangkut di pagar penjara. Akhirnya tiba hari di mana Lee Young Goh dieksekusi. Sebelum dieksekusi suasana pun berubah menjadi mengharukan antara Lee Young Goh dan Ye Sung. Dan setelah itu Lee Young Goh tewas dieksekusi. Beberapa tahun yang terjadi, tahun pun berlalu, Ye Sung tumbuh menjadi gadis cantik dan berprofesi sebagai pengacara. Dengan keahliannya sebagai pengacara, Ye Sung berusaha membersihkan nama baik almarhum ayahnya. Dan suatu hari diadakanlah persidangan ulang dan disana Ye Sung berjuang mati-matian dengan dibantu oleh kelima sahabat penjara ayahnya. Kelima sahabat Lee Young Goh itu bukan lagi narapidana dan sudah bertobat menjadi orang baik-baik. Bahkan Soyang Ho kini menjadi pendeta. Dengan dibantu kelima sahabat ayahnya dan Jang Min Huang sebagai saksi, akhirnya Ye Sung menang di pengadilan dan hakim memutuskan bahwa Lee Young Goh tidak bersalah. Ye Sung juga bisa membuktikan bahwa ayahnya yang sudah almarhum itu bukanlah seorang pembunuh dan pemerkosa anak-anak. Film pun berakhir. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Dukung terus channel Magenta Film dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.